Hai mohon anak-anak saya belum tuh anak-anak saya belum pada saat anak sebelum jadi saya mengajarkan adab dulu kepada anak-anak saya kan Ustadz bilang ajarkan adab dulu terhadap anak-anak mu baru kok dilihat pasti anak akan ini sendiri aja saya lihat saya pertama kali saya menggunakan janjil anak saya hijabnya anak saya Mami ngapain gini gitu kan enggak apa-apa ya itu akhirnya itu saya belum 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 login ya saya kayaknya teparik deh pakai hijab saya bilang gitu kan udah mulai tuh saya beli baju-baju yang agak-agak menutupi aurat walaupun tidak enggak terlalu ekstrim lanutupnya gitu ya ya saya menggunakan celana panjang bukan kesenang pakai rok ya rok-rok di atas mata kaki di atas lutut ya saya mulai menggunakan celana panjang saya mulai menggunakan baju-baju tunik ya baju Melayu saya mulai menggunakan apa namanya baju yang tertutup lah gitu kok enak ya gitu dari dari situ ya dari situ ya terus selama satu tahun itu saya belajar satu tahun setengah dari dari ini dulu dari bukan pelajarannya nah terus ikut kajian-kajian kajian-kajian pada saat itu Ustadz saya bilang bukan usap saya sih sebetulnya ada pengajian itu bilang gini ada yang mau login nggak nih gitu ya kalau zaman sekarang bilang login ya ada yang mau login nggak nih saya berdiri langsung angkat tangan saya 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 Pak saya bilang saya Ustadz saya bilang gitu maksudnya Pak Ustadz gini jangan saya bercanda kok bilang gitu enggak saya serius Pak Ustadz saya bilang saya begini-begini sampai saya nangis ibu kalau ibu mau login gila gitu kan jangan karena emosi pulang dulu Hai pahami dulu pulang dulu berkali-kali sampai website empat kali itu empat kali di Masjid al-Azhar empat kali ke Sunda Kelapa saya satu kali ditolak saya ketemu Ustadz kainama dong disana abang enggak tidak tidak ketemu saya bukan ketemu Ustadznya saya ketemu sama Ustadznya pada saat itu ada siapa Pak siapa yang udah sudah tua tuh ya saya lupa dia namanya akhirnya saya bilang benar keempat kali Pak Ustadz saya bilang saya sudah empat kali dan ini sudah mungkin sudah panggilan Tuhan saya bilang begitu ya saya saya gimana lah saya bilang begitu sama di akhir saya nangis saya nangis Oh ya sudah kalau memang sudah ini terus dikasih tahu kalau nanti sudah mu'alaf akan ada seperti ini ini Insya Allah saya sudah siap saya bilang begitu Pak Handi YouTube ya Iya saya berusaha saya menggunakan kalimat-kalimat itu sudah kalimat lafat-lafat ilahi gitu kayak Insya Allah Alhamdulillah kalau misalnya itu kayak gitu ya jadi puji Tuhan serganti dengan Alhamdulillah terus kalau alhamdulillah Insya Allah jadi melalui ibu ibu sudah memerdekakan semua keluar dari terputar Alhamdulillah kurukan iman semua Alhamdulillah alhamdulillah Allah pertama abang saya menikah dengan orang Cina mu'alaf juga Masya Allah sudah meninggal karena kanker tulang kemarin masa yang pertama Alhamdulillah 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 yang ketiga saya yang ketiga saya nama saya nama saya Agnesia Charlotte itu sahabat nama baptis saya nama Islam saya Anissa Alhamdulillah Alhamdulillah saya sudah memerdekakan juga gini aku juga ikut nangis bu Alhamdulillah apa-apa saya mami saya meninggal dalam kefah dalam nama Allah subhanallah dan lanjut saudara-saudara saya mohon maaf untuk orang-orang yang yang tidak seiman dengan saya saya tidak bukan bukan artinya saya apa ya ini kasih menceritakan diri saya sendiri gitu Alhamdulillah karena saya memperlihatkan adab saya kepada orang tua orang tua saya senang saya kok beda lain begitu ya selesai memeluk Islam gitu selama selama saya menjadi orang seorang muslim akhirnya anak-anak saya mami anak-anak saya tidak saya tidak tidak saya suruh apa maksudnya Oh ini begini tidak jadi sekolah anak saya mau jajan mau apa saya bilang kamu berdiri di di ujung kamar kamu harus setoran ayat jadi anak saya itu tidak saya pesan tren kan tapi saya suruh setoran ayat kalau mau jajan mau jajan misalnya atau mau beli mau beli mainan buku baju yang yang mahal-mahal ya mahal menurut saya 200-300 ribu tuh mahal ya saya akan setoran ayat dulu Alhamdulillah sampai Ali Imran yang besar Anissa sudah semuanya anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh ya Bu Amin Amin Insyaallah itu itu harapan saya jadi apa jadi sedikit saya tambahkan bahwasannya Islam itu tidak apa Kristen itu tidak pernah memahami apa yang ada dalam Al-Quran maka dari itu sebagai Islam di luar sana tunjukkan adab itu karena apa karena banyak orang di zaman Rasulullah itu mengikuti ajaran Rasulullah karena melihat adabnya Rasulullah seperti itu jadi mereka tidak mengetahui seperti apa sih isinya seperti apa nah tapi adab itu yang utama yang kita pelajari nah adab itulah yang membuat orang tertarik ini apa kok bisa sesopan ini siapa yang memerintahkan siapa menyuruh itu semua dalam Al-Quran dan hadis jadi adab yang diutamakan makanya imam kita itu belajar belajar ilmu itu cuman berapa tahun gak sampai berpuluh tahun tapi belajar adabnya itu puluhan tahun karena apa walaupun berilmu seperti apa ilmunya kalau nggak ada adab ya kosong intinya adab yang utama lanjut Oke bes bes siap-siap merapat ke Bangka ya habis ini saya jalan begini Bu kalau boleh tahu Bu Agnes siapa yang paling berkesan memperkenalkan Islam kepada Ibu teman dekat kasih apakah begitu ada yang siapa Bu karena dosa akan seting di Belanda dulu setelah saya divorce saya balik Indonesia tahun 99 2010 saya sudah mulai menetap ya di Indonesia terus saya punya sahabat teman-teman kampus dulu selalu kuliah di kedokteran UI Masya Allah ada teman-teman kampus yang dulunya saya sering debat sama mereka saya sering ya kalau misalnya saya enggak agama gue paling benar lu goblok sih lu gini maaf ya maaf ya terus dia bilang itulah saya salut gitu Kenapa sih kalau gue bilang lu begini kalau nggak pernah ngebales saya bilang iya itu seperti saya bilang tadi nggak apa-apa kalau kamu merasa saya goblok kamu merasa saya tol itu kan menurut persepsi kamu kan tapi saya tidak terus dia bilang kalau menurut lu gimana lu pintar lu cerdas itu sanjungan yang buat saya tamparan sih sebetulnya ya kok sebegitu ya segitu pokoknya jadi ibu alamah mater UI selama ya Bu Iya 95 sekudokteran fakultas kedokteran UI Oke bodoh dokter apa Bu sekarang saya spesialis bedah Pak tapi jangan di bedah serap orang yang belum mau ya Bu ya jangan dipaksain Bu hahaha kalau menurut saya itu hanya karir lah Pak kita tidak membicarakan karir bukan ya siap jadi eh ya itu jadi hanya teman-teman teman-teman sih sebetulnya ya Pak yang yang sampai saat ini saya masih berkawan baik bahkan melebihi saudara begitu jadi kalau saya haus tentang sekarang saya masih belajar lupa tentang Islam jangan salah saya masih belajar saya boleh saya nanya Bu boleh 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 sesama ini bukan dokter sesama Ibu di dalam sering mendahulu ya ibu kan dokter ya lah dimana di dalam kedokteran itu kan semuanya memakai logika nah pada saat ibu belajar tentang agama Islam ini apakah ibu berpikir Oh ya bener juga ya kalau di Islam itu pakai logika tidak seperti agama saya sebelumnya tidak begitu Bu begini Bu dasar saya awalnya sih memang tidak pakai logika saya melihat ada ilmu kedokteran pakai logika betul cuman saya melihat keseharian teman-teman saya karena saya berdebat gitu ya Kenapa sih eh makan babi nggak boleh gitu kan terus loh iya orang Yahudi aja gue dilarang kok makan babi gitu kan oh iya dasarnya orang Kristen selalu bilang kan dari Yahudi dari Israel gitu kan iya bener juga ya memang gitu kan kok harus ada di sunat sih kenapa apa sih gitu ya oh iya bener juga ya gitu kan Nabi Ibrahim Abraham dulu kita sebut juga menyunatkan anaknya gitu kan jadi gini lho Bu ketika saya kalau saya bilang gue kalah debat nih gitu kan bahasa-bahasa kami dulu gue kalah debat nih gue cari nih gitu kan saya tuh mencari Bu jadi ketika saya kalah saya mencari gitu loh masa masa sih jadi oh iya bener juga ya terus saya kasih stabilo saya kasih stabilo saya belajar lagi saya tanya lagi oh iya ya bener juga ya gitu itu loh bukan bukan masalah logika ya saya kalau ternyata di ilmu kedokteran itu juga dia dalam Al-Quran ternyata ada karena saya dulu kan tidak tahu Al-Quran itu isinya apa gitu itu loh tidak tahu Hai karena terus terang mohon maaf ini Bu saya tidak percaya agama tapi saya percaya Tuhan ngetik ibu arnostik Nah bisa dikatakan saya not bisa dikatakan itu karena kalau dibilang Kristen saya juga jarang beribadah Hai tapi dikali pada hari apa Bu dulu Bu saya dari Pantekosta berarti hari Minggu ibu ibadah ya hari Minggu saya Pantekosta datang bulan ibadah ya Bu eh begitu ibu yang bertanya sama ibu juga ini mantan akarnya terdokterin juga dulu nih Bu Oh iya bagi jadi seperti itulah Bu saya pikir ya ibu Agnes Bu Agnes dia ini dokter juga tapi dokter para kepala oten yang lagi nggak bukan dia dokter saya menyusui Tuhan kemarin kurang hajar hahaha itu viral ya hehehe ya saya juga suka-suka dengar ibu gitu kadang ibu suka nyerocot sekarang saya geram gitu aduh ya dulu saya juga pengen dengerin masa itu Bang Jumat menjelaskan ini saya Oh iya ternyata ada kajian juga ya di sini gitu ada bu kadang-kadang ibu yang kita di bawah Jebang Handi juga mualaf itu dibawah lagi kalau gini ya Bu ya kalau 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 ya Bu ya kalau para guru-guru ngumpul terus tidak ada diskusi saya yang nanya mereka kali ilmunya mereka ya termasuk kajian gitu gitu kira-kira Iya Alhamdulillah Allah memilih saya melalui daya gitu ya ternyata Oh ternyata luas juga ya pengetahuan itu gitu ya dulu kan dulu kan apa ya ibaratnya ternyata ah nggak nih gini-gini ternyata Oh iya sehal sekecilpun dalam Islam itu ada ya adab ketika kita masuk ke dalam rumah ada ketika kita mau ke masuk ke dalam WC adab-adab-adab itu semuanya ada ternyata ada kita bergaul kepada orang yang lebih tua dan itu semuanya ada kali itu hal-hal sebetulnya hal kecil ya menurut asap pb gitu yang jantung apa ya seperti tadi saya bilang bahwasannya karena Kristen tidak memahami Islam itu apa hanya mengetahui Al-Quran Al-Quran Alkitabnya orang Islam tapi bagaimana kita memberitahukan kepada mereka tidak mungkin dong tiba-tiba kita ngadamin mereka tidak mungkin tapi apa yang kita tunjukkan yang sahabat-sahabat ibu lakukan sahabat-sahabat ibu lakukan menunjukkan adabnya menunjukkan keikhlasan dalam berteman beradab dalam berteman dan seperti itulah mereka yang membawa ibu ke jalan yang benar Masya Allah Subhanallah ibu itu karena apa ya ada ada tiga hal yang namanya apa hidayah itu ada yang datang dengan tiba-tiba ada yang cara dengan dijemput ada yang datang dengan cara dicari nah ibu ini mencari Subhanallah dan disinilah ketika orang mencari ini kebenaran yang akan ibu raih adalah sesuatu yang tidak meragukan lagi gitu loh maksudnya ibu sudah memahami betul-betul bahkan ibu dari sembilampuluan loh dari tahun sembilampuluan Subhanallah saya tadi belum dijawab pertanyaannya sama dokter Agnes dok siapa sih temen yang paling berkesan di hidup anda yang saya ingin anda memeluk Islam terus apa yang ingin anda ucapkan sama mereka oh iya teman saya yang saya sebut namanya ya dia juga kadang suka ada tiket namanya umul bariyah umul bariyah dengan umul husna itu sahabat saya adik kakak kembar-kembar Masya Allah orang padang saya bersahabat sama dia ketika saya baru semester 2 eh semester 3 karena di kampus kan sering sekali diskusi-diskusi lintas agama seperti ini gitu ya terus saya saya cuma mau bilang sama mereka gitu terima kasih karena mereka berdua menyayangi saya mencintai saya bahkan melebihi saudara kandung sendiri ketika saya salah dalam melangkah mereka memberitahu saya dengan lemah lembut ketika saya apa namanya ada sesuatu hal gitu ya mereka mau merangkul saya gitu dua orang bersaudara itu mau merangkul saya bahkan kita nangis sama-sama tertawa sama-sama itu sahabat banget sampai sekarang melalui proses menikah melalui proses punya anak itu saya lalui mereka gitu dengan kebahagiaan mereka gitu bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya anak saya sakit dia selalu bilang anakmu sakit gak? anakku sakit loh jadi sama karena kena kalau sakit gitu connect ya connect iya saya juga gitu Mi, aku punya penyakit ini nih kan yang manggil saya Mami Mi, aku punya penyakit ini nih kok sama gitu terus waktu saya kena batu ginjal dia juga Mami sakit ya gitu iya dimana? disini aku juga Mi di rumah sakit ini dia bilang gitu kenapa aku kena batu ginjal juga oke jadi ini masuk YouTube semoga ibu tadi yang disebutkan sehat selalu ya yang jelas ini hidayah datangnya dari Allah ini hanya jalan memperkenalkan Islam kepada ibu dokter Agnes sama kedua umulik yang tadi gitu kira-kira semoga mereka ini diberi kesehatan dimudahkan segala perusahaan ya amin semoga Allah juga memberikan apa namanya rezeki yang melimpahlah buat mereka memberikan kebahagiaan itu yang pasti pak bahagiaan buat mereka berdua sahabat-sahabat saya yang saya pintai sekali sebetulnya sih ada banyak sih cuman itu yang paling berkesan dua orang itu kalau hostnya gimana kira kita tanya host kalau gak salah hostnya yang paling berkesan memperkenalkan Islam itu kalau gak salah handis lebih sama siapa host? mana dah kalau belum ya siapa host? gak ada saya belajar sendiri sih gak ada yang ngajarin siapa-siapa saya belajar sendiri jadi kesannya diri sendiri hmm bukannya waktu nongkrong di terminal dulu dapat hidayah enggak bukan mana saya memang belajar sendiri masya Allah cuman yang membuat saya menguatkan itu dikarenakan saya sakit terus daya itu mengingat Yohannes 14 ayat 6 disitu saya baru sadar ternyata ada dua orang hafal gak memang akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada serapun yang kesapai kepada bapak kalau tidak melalui aku mantap masih ingat aja ya itu yang membuat aku disitu baru sadar ternyata dua orang aku kira selama ini satu orang ya dua lah jalan dan tujuan iya itu dia karena itu aku baru sadar ternyata ada dua orang gitu jadi sejak kapan itu tahun merdekanya itu dari situ saya memutuskan untuk itu 2019 saya musafir kan oh masa Allah bukan karena ditinggal oleh Yayang begitu bukan nah semakin dia waktu saya ditini ya ini yang menarik ini jadi untuk perempuan-perempuan yang kalian begitu menikah masuk Islam karena menikah begitu terjadi perceraian jangan dulu kembali ke agama dulu jangan dendam justru saya dengan terjadinya perpisahan ini itu yang mungkin membuat saya kuat mungkin gini ya waktu saya masuk Islam saya gak belajar mungkin Allah gini jalan satu-satunya supaya kamu belajar tentang agama ini kamu harus dipisahkan nah mungkin kemungkinan karena perceraian itu justru ada hikmah hikmahnya Pak saya malah memperkuat Islam saya ya gitu waktu punya suami saya gak pake hijab nah setelah saya janda baru saya berhijab ya begitu janda baru berhijab habis itu apa ngebantau oten-oten iya makanya duduk jadi kalian manis yang di yang dikeselin oten-noten iya kan yang ceritain siapa tapi kenapa tapi kenapa kalau bunda isi cerita gak ada rasa-rasa sedihnya kita malah kita ketawa secukur gitu ya hahaha karena aku ceritanya gak sedih hahaha mana mau disedihkan itu kalau cerita sama aku nangis terus loh ini juga ibu Natalia nih sama dinding eh ibu Natalia tahun berapa merdeka dari dokterin yang gak pak yang kurang baik itu oh iya alhamdulillah ya terbebas dari belenggu penyembahan manusia itu tahun 2016 saya telepon dokter Karisa kok gak diangkat ya saya mau ajak sini loh enggak aku mau dokter Agnes nih coba aku suruh melawan dokter Adi hahaha sama-sama dokter hahaha sebentar sebentar Mbak Natalia sekali-kali dong telepon dokter gigi Karisa aku telepon gak jarang-jarang direpon ya iya dokternya gitu sibuk mulu ini ada dokter Agnes nih di sini Masya Allah dokter jadi ini ibu Agnes ya kan juga ditiarkan di channel YouTube saya Alhamdulillah ini ya semoga dengan kisahnya ibu dokter Agnes ini bisa menginspirasi buat teman-teman kita saudara-saudara kita yang masih menuhankan anak manusia ya terutama semoga orang tua saya bisa semoga bisa terinspirasi dari kisahnya Bu Agnes semoga bisa dapat hidayah juga Bang Andi udah jalan belum? belum ah sorian aja lanjut dulu belum aku baru live lanjut iya jadi ini tayang di channel YouTube ku juga ya buat teman-teman bisa dilihat juga di channel YouTube Natalia Iryani di share ya kemungkinan mungkin kalau di share-share kesana kesini kemungkinan semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang melihat menyaksikan kisah dari Bu Agnes ya yang sangat Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman ya semoga bisa menginspirasi dan doanya juga mohon Bu Agnes semoga kedua orang tua saya bisa tularan mu'alaf juga Bu Agnes iya saya juga pendoakan buat orang tua ayah dan bundanya mbaknya ini cepat mendapatkan hidayah karena gini loh dulu kedua orang tua saya sebetulnya mami saya sudah meninggal yang ayah yang kandung karena ayah saya menikah lagi jadi saya punya ibu kandung juga sama ya terus saya dulu saya keras kali sama sama papa saya itu keras kali orang bilang wataknya keras gitu ya setelah saya mengenal Islam itu saya lebih cooling down gitu ya kayak saya oh iya oh ini jadi papa saya gini kamu ke masukan setan apa ini kok tumben biasanya kalau ini kok tumben maksudkan setan apa kamu setan benar ya gitu terus kan saya tahu orang tua saya satu-satu semua Allah tuh ya saya lihat papa boleh gak pinjam ininya apa namanya ruangannya kamarnya mau apa mau sholat ya gitu ya oh ya boleh gitu saya kan bawa atribut sholat sendiri tuh ya waktu itu sejadah apa segala macam terus papa saya tuh kemudar mandiri tuh mungkin melihat kali ya apa sih ngapain sih ini anak gitu oh gitu kan kadang-kadang memang hafal bacaannya pada saat itu kan saya belum hafal saya bawa tulisan lho mbak saya bawa tulisan besar begitu saya saya ini saya tulis di komputer gitu saya print jadi saya menghapah saya baca pada saat itu tapi kalau ada waktu luang dalam bekerja saya hafal ayat-ayat kecil lah sampai 13 ayat itu saya hafal ayat kecil Alhamdulillah kan bisa buat sholat gitu terus sudah hafal 5 ayat ulang lagi satu ayat ayat kelima sampai ayat surat kelima 1 2 3 4 5 nanti saya ulang lagi 2 lagi 1 2 3 ulang lagi terus sampai 13 surat pendek lah ya kayak aduha terus kayak surat panjang tuh aduha yang saya hafal nah awal-awal itu ya terus ke bacaan-bacaan ketika apa namanya zikir apa gitu itu itu udah kemakan lah gitu kalau masalah itu udah apalah luar kepala terus yasin terus ayat kursi ya gitu-gitu Alhamdulillah ya hafal sedikit-sedikit terus papa saya tanya udah hafal berapa alhamdulillah mau 10 jadi saya kalau mau hafal itu papa saya suruh baca suruh megang buku nanti kau salah pukul tangan ya pak saya bilang gitu iya jadi kalau saya salah pukul tangan saya aduh saya bilang salah kata papa saya oh salah ya pak gimana yang benar begini gitu kan oh iya 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 gitu kayak wadduha itu kan agak panjang wadduha walayli idha sahaja hafal walay idha sahaja mawadda'aka rabbuka wa maqala walal akhira tuqairun leka mina ula wa la sofa yu'ti ka rabbuka fa tarabba alham yajid dekayati maung fa'awa itu eng nya itu harus benar kata papa saya itu awalnya seperti oh iya ya eng ya pak ya iya terus nah dari situ papa saya justru baca 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 buku nah ketika saya mau lahiran anak kedua eh mulai anak kedua saya kelas 2 SD papa saya antarkan papa ke masjid yuk saya bilang buat apa pak saya bilang papa mau masuk islam masya Allah benar pak saya bilang iya benar terus saya peluk papa saya kami nangis papa jangan memaksakan saya bilang sabar dulu pak mungkin ini hanya emosi sesaat saya bilang oh tidak benar benar antar papa ke masjid papa papa mau meluk islam papa mau jadi seorang muslim lalu saya telepon abang saya saya bilang bang si papa mau masuk islam saya bilang begitu antarkan papa ke masjid yuk jadi kami sama-sama antar papa ke masjid jadi kami sama-sama menangis sepertiga berempat ada saat itu berempat saya anak terakhir saya sama abang saya saya alhamdulillah kebetulan setelah itu baru ibu sambung saya ikut itulah apa ya namanya indah gitu loh insya Allah indah sekali dan dari saat itu kami soum sama ya kan indah ya terus lebaran sama gitu insya Allah ya lebaran sama gitu itulah apa ya jadi jadi gini ketika saya mengalami masa-masa sedih masa-masa sulit gitu kan akhirnya tapi benar Allah bilang diantara masa sedih ada masa bahagia gitu makanya Allah kasih bahagia yang berlipat ganda ya Alhamdulillah ayah saya meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim ya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah aku nanya lagi mohon soalnya Aduh Masya Allah ini benar-benar terinspirasi dan aku tuh pengen banget memang semoga Allah bisa memberikan hidayah ya kepada orang tua ya walaupun apapun itu yang akan Allah tetapkan tapi aku penasaran Bu dokter ini mungkin ada nggak amalan atau apa gitu amalan khusus bagaimana sampai-sampai Allah berbaik hati berbaik banget ya sangat aduh Masya Allah maha baik sampai semua keluarga ini ikut mu'alaf ini gimana Bu Agnes ada amalan khusus apa ini mungkin Insya Allah bisa-bisa menginspirasi saya juga untuk melakukan apa yang dilakukan Bu Agnes ini amalan khususnya sebetulnya tidak ada Mbak cuman saya menerapkan adab-adab kesopanan adab ketika saya berbicara kepada orang tua yang tidak ngegas yang tidak merasa saya itu dulu kan egoistis ya egois sekali jadi saya mendengarkan orang tua saya oh begitu Papa ini begini begini Papa ini begini begini itu walaupun kita beda dari yang tadinya Papa saya juga orangnya itu kan diem tapi sekalinya diem kalau ngomongnya itu hebat gitu loh maksudnya kena ke hati gitu ya tapi Papa saya lihat gini kok anak kalau bahasa premannya gini kok anak gue yang tadinya ee wataknya begitu kok sekarang beda ya gitu sebetulnya hanya adab saja Mbak Masya Allah enggak ada amalan gusuh cuma adab saja kepada orang tua berbicara bagaimana Papa saya melihat keseharian saya terus berbicara kepada anak leluh kan saya kalau berbicara kepada anak-anak saya itu keras gitu ya setelah berbicara oh kok begini oh ternyata mungkin ajaran agamanya dia membuatnya seperti ini gitu keikhlasan karena adanya keikhlasan iya iya itulah cerita pribadi saya iya iya Masya Allah sesuatu yang dengan ikhlas itu Masya Allah akan ada ikhlasan mungkin tinggal tunggu tinggal waktunya saja Mbak tinggal nunggu waktu saja amin amin ya Allah amin jangan pantang menyerah iya apa yang terjadi sama Bu Dokter dengan ayat suci Al-Quran apa yang terjadi maksudnya apa yang terjadi sama Bu Dokter ini sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran oh ya Masya Allah ini di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 A'udzubillahi minasyaitanirrojim wa'id ahadana misaqo bani israel dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari bani israel la ta'buduna illallah agar mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah maksudnya Islam ini bertauhid ya kan nah setiap Allah menyuruh manusia dalam mentauhidkan Allah Allah setelahnya amalan yang terbaik setelah bertauhid kepada Allah ternyata Allah katakan wabilwalidaini ihsana dan berbuat baiklah bergaullah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik jadi amalan yang terbaik setelah kita bertauhid kepada Allah adalah kita berbuat baik kepada ibu bapak setelah itu siapa wadil kurba dan setelah ibu bapak yang terdekat berarti siapa saudara-saudara kita kandung atau sebapak atau seibu ya kan atau sepupu atau paman atau bule gitu ya bibi gitu ya pakde dan sebagainya baru setelah itu siapa waliyatama dan anak-anak yatim jadi yang disebutkan duluan ini lebih utama daripada yang belakangan ya kemudian wal masakini dan kepada orang-orang yang miskin nah itu jadi hal yang baik di dalam agama ini adalah yang pertama hukum yang paling utama dan terutama adalah mentauhidkan Allah setelah kita sudah masuk dalam mentauhidkan Allah maka Allah minta kita untuk apa yaitu yang kedua wabilwalidaini ihsana dan kepada kedua orang tua berlaku baik setelah itu siapa setelah itu apalagi wadil kurba dan kepada kerabat yang terdekat setelah orang tua berarti siapa saudara kita paman-paman dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan darah ya kemudian waliyatama setelah itu baru anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin nah artinya tadi saya ikut menyimak juga yang dokter Agnes katakan bahwasanya setelah beliau bertawahid kepada Allah ternyata beliau mencontoh dari sahabat-sahabatnya tadi ahlak yang baik dan beliau terapkan kepada kedua orang tuanya dan saya juga tadi mendengar ternyata saudara-saudara atau saudari beliau juga masuk Islam dan ada sebagian keluarga atau saudaranya beliau wafat dalam keadaan diatas kebenaran di dalam Islam nah ini adalah secara tidak langsung beliau telah mempraktekan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hasilnya jelas hasilnya usaha tidak mengkhianati hasil kurang lebihnya seperti itu dokter Agnes iya pak ke dok mana dokter Natali eh dokter Mbak Natali iya iya silahkan lanjut artinya walaupun anda sudah bertawahid dan orang tua anda belum bertawahid artinya amalan yang terbaik kedua anda sudah mendapatkan amalan pertama yang terbaik jadi tinggal anda mengejar yang kedua yaitu apa wabiluwalidaini ikhsana terbuat baik kepada ibu bapak artinya setelah anda masuk Islam bukan anda semakin buruk kepada kedua orang tuanya tetapi semakin baik sekalipun mereka kafir karena dulu ada sahabat nabi ada sahabat nabi yang namanya kalau gak salah siapa ya sahabat ini aku lupa namanya sahabat ini adalah seorang yang tinggal berdua di rumah yaitu tinggal ibunya dan dia dia seorang pemuda dia masuk Islam tapi setiap hari ibunya menyuruh dia murtad suara pak indra jauh ya halo halo agak jauh suaranya oh betul sekali padahal ini ya ini jadi ada seorang sahabat nabi yang saya lupa ini namanya siapa dia beliau ini sahabat nabi ini tinggal berdua di rumah jadi beliaunya dengan ibunya beliau sudah bapaknya meninggal dan tidak punya saudara hanya anak sematawayang gitu kalau bahasa indonesia kemudian tapi setiap hari ibunya ini selalu memaksa dia untuk kembali kepada agama nenek moyang yang masih apa agama syurik menyembah berhala ya tidak mentauhidkan Allah dia menyembah Allah bersama dengan cara berhala yang lain gitu ini namanya syurik kemudian sahabat ini karena tidak tahan beliau sempat berfikir bagaimana kalau saya tinggalkan ibu saya tapi ibunya itu sudah tua suaranya agak suaranya agak tidak terlalu tidak steady bang Indra halo 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 kurang apa ya oh bentar bentar ya kurang kurang linier kurang linier jadi begini saya ulangi bahwa sahabat tadi sempat berfikiran bahwasanya gimana kalau saya tinggalkan ibu tapi dia juga berfikir kalau saya sama ibu ibu setiap hari paksa saya murtad tapi kalau saya tinggalkan ibu ibu sudah tua siapa yang mau menjaga siapa mau menafkahi jadi dia pikir bingung gitu akhirnya karena dia bingung dia datang kepada nabi dan memang para sahabat itu ketika beliau bingung bimbang beliau langsung mendatangi nabi minta tabayun bertanya gitu dan ketika bertanya kepada nabi perihal yang dialami lalu kata nabi kamu tetap jalankan ini nabi menjawabnya pakai dalil tadi yaitu supaya mentauhidkan Allah tetap berjalan dan juga bersikap baik kepada kedua orang tua pun tetap jalan jadi artinya ketika ibumu mengajak kamu untuk murtad jangan diikuti tetapi hubungan baikmu tetap dijaga jadi kamu sabar aja nah akhirnya walaupun ibumu itu berlaku seperti itu tetap berlakulah baik sama dia nah akhirnya beliau menjalankan wajangannya nabi beliau tinggal serumah beliau tetap sabar dan beliau tetap baik sama ibunya akhirnya ibunya yang suatu ketika begini ini bahasa Indonesia gini ya kamu itu setiap hari saya tekan tekan biar kamu murtad kok kamu malah tambah sayang sama ibu gitu kan nah akhirnya dibaca kan ayat Al-Quran yang ini ya kan wabil walidain iksana setelah saya bertauhid kepada Allah Allah ta'budu illallah wabil walidain iksana kalau begitu dikatakan apa berarti selama ini saya membenci Muhammad itu salah oke kali ini saya masuk Islam akhirnya dia bersyahadat masuk Islam dan anak ini anak laki-laki sorry sahabat ini datang kepada nabi sambil menangis nabi katakan kenapa kok kamu menangis gitu kan kamu ada kenapa dengan ibumu terus sahabat ini bilang sesungguhnya saya menangis karena bahagia ya nabi ibu aku masuk Islam akhirnya nabi juga ikut menangis kurang lebihnya seperti itu oke terima kasih iya oke makasih Bang Hindra Mbak Natali ke Mbak Natali dulu ya dokter Agnes izin Mbak Natali masih intenskah berhubungan komunikasi dengan orang tua ya Alhamdulillah masih lah kan namanya juga anak kan gimana pun harus tetap berbakti ke orang tua kan gitu walaupun beda keyakinan oke mungkin bisa sharing sahabat dokter Agnes trik-trik seperti apa sih kenapa buah dokter Agnes orang tuanya begitu tidak terlalu banyak rintangan memeluk Islam silahkan iya makanya tadi pertama aku tanyanya gimana apa amalannya gitu ternyata ahlak ya di nomor satu kan ya dari dokter Agnes ya aku bingungnya gini pernah nggak sih maksudnya dokter Agnes pernah nggak membicarakan berdasarkan diskusi ilmiah gitu maksudnya diskusi tentang dalil-dalil di dalam agama masing-masing atau mungkin di dalam agama yang lama pernah nggak dokter Agnes soalnya kalau saya pribadi itu waktu dulu orang tua pernah nanya alasan saya masuk Islam begitu saya kasih tahu malah nggak mau tahu gitu terus akhirnya aku bikin konten YouTube mereka responnya malah marah panas kayak gitu nah kalau dokter Agnes sendiri pernah nggak melakukan diskusi tentang agama gitu tentang ayat-ayat yang di dalam keyakinan masing-masing begini Mbak Natali papa saya itu orangnya tidak terlalu fanatik juga dengan agama jadi pernah saya diskusi gitu ya dengan papa saya sampai papa saya bilang gini tidak pernah bilang kenapa kamu nggak usah jangan nggak boleh gitu tidak karena papa saya juga seorang akademisi gitu ya papa saya juga bilang begini yakin mau pindah iya saya bilang tapi sebelum saya bilang seperti itu saya sudah merubah semua sifat-sifat jelek saya apa namanya egoistis saya saya sudah merubah jadi papa saya tenang gitu loh nggak ah nggak garang gusuh nih bocah gitu ya bahasa orang tuanya terus sampai papa saya bilang begini yakin iya pak memang itu yang terbaik kah untukmu iya pak oke kalau memang itu kamu mau pindah jalani sesuai dengan adab yang berlaku dengan ajaran agamamu yang sekarang apa yang jelek kau buang apa yang bagus kau ambil begitu jadi orang tua saya itu nggak fanatik pada suatu agama tidak jadi boleh silahkan saja kamu sudah sudah dewasa kamu sudah tahu mana yang baik mana yang tidak jalani sesuai dengan mungkin kalau orang militer bilang protap yang berlaku karena papa saya itu seorang ini ya apa namanya anggota gitu sesuai dengan dengan apa yang berlaku dalam agamamu mana yang tidak baik di agamamu jangan kamu ambil mana yang baik dalam agamamu ya kamu harus lakukan perintah sesuai dengan Tuhanmu dan kitab Al-Quranmu hanya itu saja orang tua saya karena untuk papa saya menceramahi anaknya anaknya sudah sudah berumur sudah punya anak sudah dewasa kan kalau orang sudah dewasa berakal pasti dia tahu mana yang kira-kira baik mana yang kira-kira tidak baik begitu akhirnya seber kali-kali saya ditanya saya yakin ya sudah mantap sudah silahkan jalani nah disitu saya tidak pernah menjelik-jelikan agama saya sebelumnya begitu terus papa saya juga tidak pernah oh kamu begini begitu tidak makanya itu untuk masuk untuk melihat saya dalam keadaan yang maka jauh lebih baik begitu ya makanya orang tua saya oh ternyata anak saya sudah begini terus lihat abang-abang saya juga kedua abang saya juga jadi rajin beribadah kepada orang tua juga santun dalam berucap begitu sih mbak amalan-amalan yang bagaimana dalil apa segala macam terus kita debat begini begitu tidak ada tidak ada tidak ada intinya merubah sikap saja yang berikan yang terbaik buat orang tua sesuai dengan ajaran Islam gitu ya dok iya betul itu saja itu intinya itu saja sesuai karena ayah kedua orang tua saya ya kalau ibu sambung mulai orang tua saya juga ya eh keduanya mereka nggak fanatik dengan agamanya juga tidak intoleri dengan agama yang lain gitu atau tidak mana yang baik ya sudah jalankan itu Masya Allah berarti disini aku mendapat apa ya gambaran ya memang ada perbedaan yang jauh banget gitu dari latar belakang orang tuanya dokter Agnes yang begitu welcome aja mau keyakinan agama apapun dia nggak ada serangan-serangan fanatik gitu ya tapi kalau orang tua aku ya kayak begitulah susah gitu ya kalau kalau mau dijelasin pakai kata-kata itu susah gitu bisanya cuma nangis susahnya aku kalau kayak gitu itu kalau ikat gimana orang tua aku mau mandang Islam gitu bahkan udah berusaha ini berusaha itu yang terbaik gitu ya memang berusaha yang terbaik Mbak Natali Mbak Natali sampai tolong di sini kan di YouTube siapa tahu dia nonton YouTube orang tua sampai kan dong gimana intinya Mbak Mbak Natali Mbak Natali intinya begini lho Mbak jangan putus silaturahim kepada orang tua iban orang tua kita membenci kita tapi setidaknya kalau lisan mereka tidak menerima kita ya ada baiknya melalui apa namanya WA atau apa tulisan gitu hanya sekedar tanya Bapak Ibu bagaimana kabar mudah-mudahan Tuhan kasih sehat sebetulnya walaupun lisan mengucapkan anak lu harahaka tapi hati kecilkan tidak bisa dibohongi itu saja Mbak adab kita itu aja Bapak Ibu bagaimana sehat mudah-mudahan Tuhan kasih kesehatan Bapak Ibu Natali di sini juga sehat berkat doa Bapak Ibu walaupun orang tua kita tidak tahu mendoakan atau tidak ya tapi beri penghargaan kepada orang tua kita Bapak Ibu terima kasih di sini saya Natali sehat berkat doa Bapak Ibu sudah tidak usah yang lain-lain mau Bapak Ibunya memberikan jawaban atau tidak tidak apa-apa yang penting setiap saat kita harus mendoakan orang tua kita siap-siap dokter ya Alhamdulillah juga ini kan satu kota juga sama orang tua jadi sering banget dan deket juga rumahnya gitu jadi tidak jauh sering silaturahmi tetap terjaga tetap ya kayak biasa lah walaupun gimana apa ya gimana hasilnya yang penting berusaha semoga Allah ridhoi aja deh oke amin sebentar ya saya potong dulu saya ke Ustaz Alif dulu sebentar ya sebentar dulu Bang Indra Ustaz Alif Assalamualaikum Ustaz Ustaz Alif oke nanti dijawab sama Ustaz Alif sama Bang Indra begini ya kalau seorang mualaf begitu sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dakwah Islam kepada kedua orang tua tapi di penghujung nafas orang tua belum memeluk Islam meninggal dalam keadaan kafir bagaimana pertanggung jawaban seorang anak apakah dimintai pertanggung jawaban nanti di kemudian hari karena gagal dalam hal berdakwah atau seperti apa sih silahkan Ustaz Alif dulu bagaimana baik kita merujuk kepada salah satu kisah Rasulullah itu sendiri ya sehingga ada turun ayat Bismillahirrahmanirrahim inna kalatah diliman ahbabta wallahu yahdi mayasya limayasya ya bahwa sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun wallahu yahdi limayasya atau mayasya Allah lah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki jadi tugasnya tugasnya kita adalah berjuang atau memperjuangkan hasil bukan urusan kita sebagaimana Rasulullah salallahu alaihi wasalam ini sekolah sedih kisah ini ya maaf begitu menyayangi pamannya yang selalu melindungi perjuangannya tapi beliau menolak menjadi seorang muslim dalam artian terus berjuang agar pamannya itu menjadi masuk ke dalam islam sampai akhir ayatnya dia tidak mau mengucapkan kalimah itu sehingga Allah turunkan ayat itu bahwa urusan hidayah urusan Allah tugasmu hanya berjuang gitu ya jadi tugas kita itu selesai jadi gak dimintai pertanggung jawaban hasilnya ya tidak tapi usahanya betul betul sebentar mumpun saya masih inget mumpun saya masih inget Ustadz Alif nanti DM nomor WA langsung ya nomor WA aja langsung karena akun saya yang ini gak bisa ini gak bisa bales DM kalau yang ini ya Ustadz Alif ya terus DMnya oh DM ke nomor ini maksudnya iya DM ke akun saya yang ini atau enggak Arashit Company juga boleh siap 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 WA aja nomor WA aja langsung siap 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 oke lanjut jadi gitu ya Mbak Natali jangan berputus asa mudah-mudahan didengarkan tadi silahkan iya Bang Hati memang berusaha-berusaha aja terus memang semua hasilnya kan serahkan ke Allah gitu ya yang penting di sini memaksimalkan aja apa yang sudah saya dapat saya harus bagikan juga ke orang-orang yang saya sayangi kan gitu jangan sampai saya menyesal kalau saya simpen sendiri nggak dikasih tahu kan ke orang tua kan gitu oh iya dan di sini juga aku aku ingat sebenarnya dari dulu itu aku heran gitu ya maksudnya papaku itu dari zaman aku masih Kristen itu papa itu udah sering banget denger channel-channel YouTube kayak Iren Handono Ustadz Iren Handono gitu ya sama mu'alaf-mu'alaf lainnya lah yang senior-senior jadi yang aku heran tapi dulu waktu orangtuaku nonton seperti itu papa aku nonton itu kan aku nggak pernah tahu ngapain sih ngapain sih karena aku sendiri dulu waktu masih Kristen kan juga risih gitu ya untuk dengerin itu jadi di sini aku herannya disitu udah banyak materi disitu sudah banyak hal-hal kebenaran yang diungkapkan disitu gitu ya memang hidayah aja yang belum diambil sama orangtuaku sih kayaknya begitu ya apa gimana ya aku aku juga ngerti nih soalnya bingung gitu mau ngomong apa kayaknya ya terus jalani ajalah caranya caranya tetap berbakti ke orangtua karena background orangtua kan background tiap orang kan beda-beda gitu ya kalau orangtuaku sendiri aja berbeda dengan orangtuanya dokter Agnes kalau dokter Agnes kan setelah masuk Islam orangtua mempersilahkan gini-gini gitu ya tanpa memaksa untuk kembali ke agama lama tapi kalau orangtuaku sendiri walaupun awal ketahuan aku masuk Islam dibilang silakan tapi tetap mereka itu mencari-cari cara gimana caranya supaya aku bisa kembali ke agama yang lama gitu bahkan sudah ganti KTP Islam pun mereka masih masih gak move on merasa aku itu masih Kristen gitu loh jadi perbedaannya beda banget gitu ada gimana ya jadi Mbak Natali keluarga Mbak Natali keluarga Mbak Natali masih ada yang mengajak kembali gitu iya bahkan makanya sampai sekarang pun juga juga kayak gitu gitu tapi berartinya via apa kalau dulu kan masih serumah masih serumah masih tinggal semua orangtua kan belum nikah jadi itu diajakin teruskan sampai Islam itu dihina-hina kayak gitu ya gimana ya sebagai aku tahu Islam ini sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan yang mereka ucapkan gitu disitu aku membantah juga berat gitu karena maksudnya beratnya gini berat dalam menahan emosi gitu ya karena orang tua sendiri yang ngomong kayak gitu sedangkan aku harus menjelaskan tanpa sampai membuat narasi yang menyakiti hati mereka kan kayak begitu jadi disitu eh ya iya gak bisa hanya bilang kayak misalnya papa bilang kamu berhentilah menyembah iblis berhentilah menyembah setan kayak gitu ini sebagai orang sebagai semua muslim pasti tersakiti ya kalau dikatain kayak gitu itu aku cuma bilang disini aku disini aku menyembah Tuhannya Yesus Pak aku bilang gitu jadi aku gak menyembah iblis aku hanya menyembah Tuhannya Yesus kayak gitu dan sering Bang Rashid Bang Ibes Mute Bang Ibes Mute Bang Ibes Mute Noise Bang Ibes Udah iya jadi sering sering banget sih bahkan kalau aku awal aku bikin konten Youtube sebenarnya kisah mu'alaf itu kan juga gara-gara kisah mu'alafku itu alasan aku masuk Islam itu aku tulis di buku karena orangtuaku sendiri yang minta apa aja alasanku setelah aku tulis semua dalilnya semua berdasarkan kitab suciku yang lama tapi gak dibaca akhirnya aku bikin konten Youtube itu pun disitu tambah tambah panas tambah ya ada aja lah cari-cari cara gimana caranya supaya aku tuh gak nyaman di Islam supaya aku tuh putus asa supaya aku tuh kembali lagi ke agama yang lama itu sering bahkan sampai sampai sekarang juga juga kayak gitu gitu makanya ya ya namanya ujian ya ini sih aku rasa ini ujian semoga aja dengan ujian ini bisa tetap tetap istiqomah lah tetap semangat gitu aja supaya orang tua juga bisa dapat yang terbaik lah gitu kita doakan yang terbaik buat orang tua Buman Natali tetap semangat hasilnya serahkan kepada Allah datang hidayah itu datanya kepada Allah kita hanya berusaha itu tadi sekilas informasi tausia dari Ustadz Alif kalau hostnya sendiri host host keluarga gimana semuanya host ya aku juga bapakku masih Kristen Masya Allah Masya Allah bapakku masih Kristen iya tapi yang mau login itu kalau dari kemarin saya pernah ngomong ya seminggu yang lalu kalau dari cara bicara itu abang saya abang saya itu dari cara bicara itu kayak udah mau mulai kan saya kasih tahu kan dia tanya kerjamu apa aku main tiktok sekarang bang ngapain kau di tiktok itu bahas agama bang agama pula aku bahas kau dengar lah ku tiktok gak ada tiktok gak pandai aku jadi aku kayak ini ya yaudahlah deh agamamu 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 gitu tapi dia kalau kuliah sih mau sih menerima cuman dia memberatkan dia punya anak lima ya kan kalau aku sendiri lah gitu ya mualap oke lah maksudnya ini nanti apa tanggapan orang gitu apalagi dia salah satu orang yang lumayan ada nama ya di gereja itu ya nah itu nih cuman ya harus ketemu insyaallah bulan 12 saya ketemu sama dia saya pengen ngobrol empat mata membahas agama jadi saya maunya tuh saya lagi lab udah terjadi diskusi saya mau dia mendengarkan langsung nah ini nih bahas nih nah kan disitu nanti dia akan terkejut bahwa dia tuh sama dengan saya jadi pemikiran kami Tuhan Yesus itu satu sama dengan taruh lu taruh lu saya potong kalau bisa jangan empat mata itu tukul arowana kalau bisa enam mata ada handi seletis tukul arowana janganlah maksudkan abal secara ini dulu hati ke hati jangan ada istrinya gitu jangan jangan ada siapa-siapa jadi maunya aku tuh ini kan masih rencana ya rencana aku balik ke Medan terus aku ngajak dia makan terus kita ketemu gitu kalau mau disogok nih orang tuanya nih bukan abang abang kalau orang tua kalau orang tua sebenernya gampang cuma karena terjadi pernikahan nah abang abang kalau abang itu kalau ibu kandung ibu kandung gimana mama Islam oh masya Allah nah ini baru bener masya Allah cuman ini ini aku takut ini ini aku takut kalian bully aku jadi aku tak berani cerita aku belum pernah cerita tentang mama aku tapi bang Juma udah tahu aku juga belum tahu ya makanya jangan dikasih tahu ini kan left jadi bang Juma itu menyarankan harus lebih cepat-cepat gitu aku bales kalau cerita orang tua mama ya kalau bapak ya masih Kristen cuman gini aja aku males dibully aja soalnya netizen kejam-kejam kali kita tetap semangat lah dipercepat lah itu mbak Esti kalau ada waktu bisa ketemu gitu ya kasih tahu dong bun biar inspirasi aku belum pernah cerita tentang mama bang Juma udah tahu kalau bang Juma itu ya ya harus harus di iniin di ituin gitu ya jadi udah lah ga usahlah kejam kalian netizen netizen guna ramang gak ada disuruh diem gimana sih gak ada mama saya itu kan masih Islam karena walau sama dengan saya kan saya lahir saya itu broken home mama papa berpisah udah jangan terlalu jauh jangan terlalu jauh jangan terlalu jauh yang penting adalah ada niat ada usaha dan doa supaya insya Allah kedepannya orang tua atau bapak bisa mebeluk Islam kan begitu intinya ya nah kalau bapak itu kan kita gak ambil pusing ya karena memang agamanya pas Kristen gitu ya mama ini mama ini masuk Islam tapi cara ibadahnya Kristen gitu jadi akunya harus ya memang harus harus itu makanya aku mau cepat-cepat bulan 12 nanti ke Medan cuman mau ngomong sama mama gitu menjelaskan gitu karena dia kan memang tidak diajarkan tentang keislaman suaminya tidak mengajarkan tapi kan dia punya anak anaknya udah Islam udah paham tentang agama jadi saya atau kakak saya seharusnya yang turun tangan ke mamanya gitu kalau perlu kami mengajarkan tentang sholat itu kepada mama begitu jadi sampai detik ini mama kami berdoa masih dalam nama Yesus yang soalnya nanti tiket akomodasi dan semuanya itu perjalanan tempat Batam dan Medan itu ditanggung oleh yang punya pesawat ya itu makanya kalau kisah-kisah kalian itu makanya aku sebenarnya malas untuk cerita karena terlalu banyak lika-liku ya di dalam kisah kami jadi udahlah bayarannya Tuhan lain tahun ya doainlah semoga semuanya mati dalam keadaan islam bener-bener islam gitu makanya ini yang kami bingungkan kan mama sakit tuh ya aku sama kakak aku sama abang kami udah ngumpul tapi ngumpul melalui telepon ini mama ini dikubur kayak mana ini kalau mati udah ada disitu pembahasan karena mama pernah hampir mati kan sakitnya itu udah gak tahan lagi hampir mati itu udah dibahas mama ini mati kayak mana karena kami dua kristen dua islam malah ditanya ya udahlah suaminya mau kayak mana ya gak bisa mama kau yang ditanya gitu ya kayak mana ini harus diluruskan dulu Mbak Esti dia islam tapi ibadahnya kristen ya dia kristen islam itu siapa bilang dia islam kalau ibadahnya kristen gimana ya itu dia makanya minta pendapat Bang Indra seperti apa seperti ini dengan Ustadz Alip Bang Indra dia mengaku islam tapi ibadahnya kristen gimana ini Islam itu gak hitam putih loh ya Islam itu hitam putih gak abu-abu gitu loh ya jadi tegas bawa Ustadz Alip dah silahkan Ustadz ya betul makanya ketika di islam itu konteks iman itu kan pertama ma'rifatun bil kolbi tasdikun bahkan tasdikun bil kolbi yakin pasti dengan hati diucapkan dengan lisan dilakukan segala oleh perbuatan nah bagaimana pembuktiannya kalau dalam prakteknya tidak sesuai dari ketiga rangkaian ini gitu aduh sorry nah sementara ayat Al-Quran jelas walatal bisul haqqo bil batil janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil gitu tapi gini mama saya itu Ustadz dia gak paham yang di pita ini yang Ustadz bilang dia gak pernah denger kayaknya terus dia gak pernah ikut pengajian bahkan dia sholat pun tak tahu jadi saya tahunya itu dia berdoa dalam masih tuh waktu itu sambil saya pulang tuh 5 tahun yang lalu pulang ke Medan bahkan waktu video klub masih bilang puji Tuhan anakku dan puji Tuhan puji Tuhan ya Allah puji tapi begitu puji Tuhan ada nama Allahnya puji Tuhan Yesus ya Allah bingung kami ini mama agamanya apa itu namanya doa bapak kami itu jadi itu yang ya doain lah ya bulan 5 bulan 12 Insya Allah saya pulang udah 5 tahun juga gak pulang saya ngomong langsung ke ayah ayah sambung saya ke mama saya jadi kita mau rencana saya itu mau klirkan itu masalah agama bagaimana ke depannya apa yang harus dilakukan begitu itu dan itu juga saya mau juga bicara seperti itu kalau bisa ada abang saya jadi abang saya juga ada saksinya disitu bahwa udah klir gitu agama mama ya begini gitu Bunda Esti dalam keadaan kayak gini sedih gak sih? karena emang kurangnya bisa nahan ya ya sedih dong tau gak bayangan aku itu aw Bang Handi ini mancing-mancing ya kan cuman nanya dalam bayangan saya itu nangis kami tuh broken home ya kami tuh broken home kami besar sendiri sekolah sendiri saya di sekolah karena abang juga dan saya juga besar sendiri saya cari uang itu udah dari SD udah dari kecil saya sendiri ya makanya karena saya besar sendiri saya pun gak bisa diatur-atur kan sama orang tua cuman kan orang tua itu biar bagaimanapun kami pernah tinggal bersama dapatkan kasih sayang bersama hmm rangis seandainya Allah memanggil Bapak saya ha maka terpisah lah padahal doa aku itu Ya Allah engkau sudah memisahkan kami di dunia jangan pernah pisahkan kami di akhirat tapi jika Bapak tidak mengambil hidayahnya maka kami juga akan terpiksa kami akan terpisah di akhirat nanti dan itu memang gak bisa saya bayangkan bahkan saya juga ada bilang kalau Bapak mati saya berharap saya gak datang karena pestamu kamu pakai pesta itu adatmu tapi kalau aku gak datang nanti kau bilang aku naruhaka Bapakku bilang apa udah buang aja aku ke laut katanya buang aku ke laut kalau itu mengganggu agamamu buang aku ke laut gitu ya kan gak mungkin kita buang Bapak kita ke laut kan mayatnya kan ya pasti dikubur kan gitu tapi waktu masih ada insya Allah waktu masih ada boleh sedih tapi boleh menangis tapi jangan sedih sedih yang berkepanjangan ya karena sedih makanya nangis oh begitu ya salah ngomong lagi gua biar terhibur maksudnya makanya kalian itu yang islam-islam islam-islam ini kalian lahir islam beruntunglah kalian kalian akan dipertemukan di akhirat nanti dipertemukan oleh Allah beruntung kalian beruntung tidak seperti aku aku belum tentu dipertemukan di rumah bapakku dan aku juga belum tentu dipertemukan dengan abangku kakakku dimana kami dulu 10 tahun lebih kami dulu pisah kami besar masing-masing 10 tahun lebih jadi kami saling mencari saya mencari kakak saya abang saya mencari saya baru kami pada akhirnya kami ketemu 10 tahun lebih kami berpisah dan kami merasakan bagaimana perpisahan itu dulu tapi di akhirat nanti Allah juga akan memisahkan kami karena agama yang berbeda karena itu adalah perkataan Allah bahwa kami umat islam akan masuk ke dalam surga tetapi yang Kristen mereka neraka lah tempatnya kalian gak tau bagaimana perasaanku 10 tahun lebih kami berpisah karena keluarga broken hope tapi di akhirat kami juga dipisahkan kalian gak tau bagaimana masa kecilku sama bapakku kami jalan bersama maka aku pernah jadi kerneki aku dibawa jalan kesana kesini waktu kecil tapi di akhirat nanti Allah memisahkan kami mungkin aku tidak akan bisa berhenti menangis karena aku akan mencari terus bapakku tapi apakah Allah memang tempat kalian sudah berbeda beruntunglah kalian beruntung beruntung kalian lahir dari Islam beruntung sangat beruntung jangan kalian bilang muhalap itu enak muhalap itu enak enggak enggak enak muhalap itu egois kenapa aku bilang egois ya egois aku menyelamatkan diriku sendiri aku egois seharusnya bapakku yang gua selamatkan bukan aku tapi aku memang benar-benar egois aku egois aku membiarkan bapakku aku kakak gua aku ke neraka aku egois seharusnya bukan aku yang selamat tapi mereka makanya kalian beruntung beruntung kalian beruntung yang lahir Islam beruntung kalian gak akan dipisahkan kalian gak tau bagaimana rasa sakit dia berpisah melihat orang tua disiksa ke neraka kalian gak bakal tau kalian gak bakal tau Astagfirullah 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 yang memilih anda duluan sebagai pejuang di dalam keluarga kita mendoakan semua agar bunda Asti diberi kelancaran diberi kemudahan dalam hal berdakwah itu sih doa kami untuk sementara waktu hal-hal yang bersifat yang lain bisa kita bicarakan per telepon bersama guru-guru kita dalam hal apapun itu semangat bunda Asti semoga kedepannya tujuan anda itu bisa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Mustad Alip ada yang ada tisu yang eh dokter Agnes dulu silahkan dok aku ada tisu ada banyak oh ada ya silahkan dok iya terima kasih bunda Asti Alhamdulillah itu saya alami juga karena orang mama kandung saya juga kan bagus gitu jadi beliau meninggal waktu saya usia lima tahun suaranya gak kecil dok dikadein dikit iya iya begini sudah ya jadi apa yang bahas nih alami itu saya juga mengalami gitu karena mama kandung saya sendiri meninggal ketika saya usia lima tahun berikutnya jadi yang ingin saya tanyakan adalah oh Pak Ustadz bolehkah misalnya ketika saya ketika saya selesai shalat begitu saya protes maaf maaf dok dibawa suaranya dokter kecil banget gitu gak beda yang pertama dok ada perubahan mungkin oh gitu oh iya gini saya ulangi lagi ya ibu kandung saya itu meninggal ketika saya usia tapi mohon maaf dok dokter bicara itu kita gak kurang mendengarnya jadi percuma mungkin Ustadz Alip dulu sambil nanti kalau udah bagus dokter bersuara jadi percuma ya oke deh bisa sambil gak di cas dulu dok udah ini gak di cas kok gimana suaranya oke oke gak oke udah mantap iya saya gini loh apa yang bunda Hesti alami itu saya anami juga begitu ya jadi waktu ibu saya meninggal itu saya usianya 5 tahun gitu nah beliau meninggal itu masih dalam agamanya gitu ya yang non muslim gitu nah yang saya tanyakan adalah apakah saya sebagai anak kandung begitu bolehkah saya mendoakan mami saya ya saya mendoakan mami saya dalam agama saya yang sekarang begitu apakah Allah menerima atau tidak itu saja terima kasih itu saja tolong Pak Ustadz silahkan Ustadz Alip maaf maksudnya mendoakan sudah maaf saya belum menangkap mendoakan sudah meninggal sudah wafat atau masih hidup ya sudah wafat sudah wafat waktu saya usia 5 tahun Pak Ustadz jadi apakah saya setiap saya selesai sholat itu saya boleh gak sih saya mendoakan ibu saya dalam agama saya begitu iya sebenarnya begini ya kalau kalau merujuk kepada ayat Al-Quran ketika masalah kita di dunia ini tugas kita ini kan di dunia sebenarnya di dunia konteks atau proses bagaimana menyelamatkan saudara orang tua bibi siapapun itu itu konteksnya di dunia ya ketika beliau masih hidup maka doa kita itu yang diperintahkan Allah semoga Allah turunkan hidayah kepadanya Allah lembutkan hatinya menerima kebenaran nah itu ketika kita mendoakan saudara kita yang masih hidup yang belum menerima kebenaran Islam nah ketika dia sudah memilih dalam kekafiran lalu dia meninggal maka kita tidak ada urusan lagi merujuk kepada ayat Al-Quran perjuangan kita itu mendoakan orang mati dalam kekafiran itu tidak ada guna bahkan tidak pantas bagi seorang Nabi atau orang yang beriman memohon ampunan kepada orang-orang musrik walaupun itu dari kerabatnya gitu karena sudah tidak ada guna lagi karena dia sendirilah yang memilih jalannya gitu dia sendiri yang memilih jalannya di dalam Al-Quran itu kan ayatnya bahwa innaullah layak firu ayyushrokabih mayal firu madunadali jadi ketika orang dalam kemusyrikan itu sudah finish kematiannya nah apaan disini lagi ada tapi saya sedikit lagi ya sedikit saya persingkat fakta dan keadaan ini baik ketika sudah berpulang sudah meninggal kan mengajak itu selesai nah bagaimana kita sekarang memposisikan bu jangan kita terfokus dengan perkara yang sudah kembali kepada urusan Allah yang lah bagaimana kita membina anak kita saudara kita jangan sampai seperti yang sudah terlambat posisinya itu yang perlu kita selamatkan fokusnya kesana jangan fokus kepada posisi yang sudah tidak ada ranahnya lagi untuk kita kecuali beliau masih hidup karena ketika sudah wafat karena poinnya sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi gitu semuanya sudah terlambat karena dia sendiri yang sudah memilih jalannya kan gitu ya dia sendiri yang sudah memilih jalannya kita tidak perlu disibukkan dengan hal bagaimana nanti bagaimana nanti konsep di dalam Islam itu jelas adil makanya saya juga pernah berpesan kepada saudara saya kawan saya yang istilahnya tapi dia ibu saya dia mati dalam kekafiran gitu kan anda jangan larut dalam hal itu kesedihan anda paling lama anda di dunia ini berapa lama sih 10 tahun lagi 50 tahun lagi 100 tahun lagi cuma segitulah karena itulah ujian keimanan orang ya tapi anda jangan larut dalam hal itu anda perlu ada orang di belakang anda yang perlu anda selamatkan jangan sampai anda berfokus mendoakan orang yang sudah terlambat tapi saudara kita yang di belakang tergoncang imannya yang perlu kita bimbing adalah doakan saudara kita suami kita istri kita anak kita agar apa dia berada di jalan Allah dan membimbing kita menuju jannahnya kalau masalah kontennya semua nanti manusia sudah berpulang kerahmatullah tidak ada lagi kesedihan untuk kita itu tidak ada kita tidak akan dipusingkan hal itu karena Allah hapus kesedihan orang beriman ketika nanti sudah kembali semua dia jangan nanya ini maaf ya iya Ustaz aku bakal nemu Ustaz iya aku bakal nemu Ustaz di dalam di satu lagi poin di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna malmu minina ihwa jadi konteksnya adalah persaudaraan yang abadi itu adalah konteksnya orang-orang yang beriman anda tidak akan kekurangan kebahagiaan ketika anda nanti di akhirat tidak akan itu tidak akan ingat karena ini memang ketetapan dari Allah Allah sendiri yang menggoreskan di dalam Al-Quran bahwa wala nabluanakum isya'i minalah wala wala aduh tidak kuat sebentar ini barang-barang handi ini membawa orang tua lama-lama pesepak juga si handi ini jadi memang Allah itu sudah menetapkan tergores ya di dalam Al-Quran Allah akan menguji diantara kalian semua gitu ketakutan kita di muka ini Allah ujian itu memberikan ketakutan walju rasa lapar wa naksimin al-ambal wa samara wa langkus wa samara ada kekurangan dari masalah keluarga harta itu akan jadi bahan ujian namun Allah berikan hiburan beritakanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar menghadapi itu gitu ala dina ida asobatum musibah kolu inda lillahi wa ina rujul ketika kita berada di dalam posisi itu kita berkata sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya selesai perkara itulah cara Allah menyelesaikan ujian memberikan solusinya mohon maaf saya tidak atas begini berbicara dan saya sudah ya makasih maaf ya enggak apa-apa Ustadz nih ini apa-apa ini menarik ini Ustadz ini menariknya saya ambil dari Ustadz ini menarik nih ya dokter Agnes belum pelar dulu ini momennya dokter Agnes dulu saya tanya tadi abis ini kalau Bunda Isti sorry ini hitam putih ingat hitam putih jadi apakah doa-doa saya selama ini kepada Almarhumar ibu saya itu maksudnya tidak Allah terima atau bagaimana ya benar saya jadi sedih banget loh apakah saya berdoa ini jadi saya sia-sia dong gitu ya karena kan sudah terputus sudah yang Ustadz Alif tadi bilang sudah terputus gitu ya maksudnya sudah meninggal jadi tidak ada hubungannya lagi gitu ya kita kita hanya bisa mendoakan orang yang masih hidup untuk kembali mendapatkan hidayah begitu yang saya ambil seperti itu ya kutipannya jadi bagaimana apakah doa saya selama ini sia-sia atau karena Allah tidak terima itu atau bagaimana ya dijawab singkat ya Ustadz Allah Allah bisa betul saya cuman mengutip itu ada di surah taubah ayat 113 kalau merujuk kepada tergoresnya maksudnya ada ayatnya itu begitu ya bahwa karena gini kita itu sudah selesai sebenarnya tidak apa namanya tidak tidak harus lagi mendoakannya karena dia sendiri yang memilih jalannya gitu loh kita tidak harus terus mendoakannya kita mendoakan keselamatan itu mendoakan hidayah itu ketika dia waktu masih hidup karena apa karena ketika sudah berpulang itu sudah tentang pertanggung jawaban semoga dipahami ya dipahami dari jawaban ini gitu oke cukup ya kembali ke topik sebenarnya tadi Bunda SD itu nggak menangis karena kisahnya tapi dia sambil nyiri sebawang merah kan gitu ya silahkan ya ini menarik dari ini Ustadz Talib itu aku tahu ya masalah doa itu makanya aku selalu mengatakan kepada Allah selagi aku orang tua masih hidup Ya Allah jika memang orang tua ku nanti mati dalam kekafiran masukkanlah ke neraka mu yang paling kecil dimana tempat tinggalnya pamannya Nabi Muhammad karena ada pamannya Nabi kan itu masuk neraka tapi paling kecil nah sini ya ini kita dengar Ustadz Lalib dia mendengar kata kita dengar tadi kan Ustadz Alib bercerita dimana beliau stop-stop dulu diluruskan ini tidak belum ada yang bisa memutuskan itu meneraka dan surga jadi nggak usah terlalu memberikan kesimpulan yang seperti itu dipindahkan dipindahkan aja yang lain nanti ini terbuka untuk umum loh lanjut ini kan menarik ini Ustadz Alib kan kita dengarkan tadi sama-sama bagaimana Ustadz Alib sedihnya kan karena beliau juga tadi aku baca typing ternyata beliau baru Ustadz Alib orang tuanya mamanya sudah berpulang kan ini Ustadz Alib muslim muslim dari lahir dia sangat sedih sedih padahal janji Allah akan dipertemukan di surga nanti itu janji Allah akan dipertemukan muslim lalu bagaimana dengan saya bagaimana dengan saya kesedihan yang dialami siapapun yang masuk Ustadz Alib nggak ada apa-apa hanya dengan kesedihan saya kalau sampai orang tua saya mati dalam keadaan kafir bagaimana bagaimana mungkin saya di akhirat saya akan mencari mencari dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan ridho insya Allah Allah memberikan keringanan untuk orang tua saya untuk kakak saya abang saya biar bagaimanapun kan saya punya kakak dia mandiin saya dulu ya kan kita pernah makan sama-sama ya kan dan kita pernah cari uang sama-sama dan begitulah nanti di akhirat harapanku Allah mempertemukan kami cukup lah Allah memisahkan kami di dunia 10 tahun lebih dan aku berharap Allah tidak akan memisahkan kami di akhirat makanya aku ini kuatkan tekadku apapun yang terjadi aku harus pulang bulan 12 aku ingin tausia di depan mereka dan akan ku ceritakan aku akan mengingat masa lalu dimana kami berpisah dan aku berharap di akhirat kita tidak terpisah karena agama ini jadi doain teman-teman semoga nanti saya berani memberikan tausia ini kepada saudara saya yang Kristen apalagi papa saya mama saya dan insya Allah kami semua masuk ke dalamnya surganya Allah dan Allah akan memberikan kami tempat yang indah masya Allah semoga eh Bunda Sesti tadi ada kata-kata anda sebelum ke dokter Agnes ya ada kata-kata anda tadi paling menarik nih ya udah lah ibest kok malah bukannya ini kau oh ku ku turunkan kau nanti ibest ku turunkan kau bikin jangan jangan bercanda mai ku turunkan kau nanti stop stop dulu lagi tadi ada pernyataan anda mengatakan gini kenapa eh memilih saya yang mualat kenapa bukan ayah saya saja iya anda yang ngejarin ini siapa silahkan saya belajar sendiri kalau belajar itu saya belajar sendiri kadangkan berpikirnya gini loh kadang saya kalau lihat teman-teman yang lahir muslim Oh puasa bareng buka bareng sholat bareng Tarawee bareng gitu kan sejujur saya iri makanya saya itu selalu mengatakan saya egois dimana egois saya menyelamatkan diri sendiri tapi membiarkan orang tua saya egois saya egois saya bukan senang jadi mualat tidak saya tidak senang tidak tapi saya itu egois dimana saya menyelamatkan diri saya udah tahu disudah tahu di suatu tempat itu ada bom saya sudah tahu dan saya tahu dimana letak bom itu tapi saya tidak memberitahukan kepada orang tua saya kepada saudara saya saya membiarkan mereka masuk ke dalam bom itu egois dan egois bukan-bukan seperti itu Bunda karena hidayah itu anda yang dipilih duluan gitu ya tapi itu egois juga bahan makanya saya ini saya ini anak yang saya bina ini anak boleh menurut saya harus menurut Dari nggak jelas suaranya Bang Indra nggak jelas jadi anak yang saya bisa menurut nggak jelas suaranya Bang Indra nggak jelas makanya saya membina anak nah begitu anak saya udah hafiz Quran itu papa saya yang tadinya saya keras menyuruh saya ke gereja ke gereja pada akhirnya dia luluh saya bilang terus dia bilang anakmu depan dia baca Quran udah coba dia pernah ngaji dan disitu papa saya yaudahlah kalau itu jalanmu itu malah kata papa itu dan saya berharap juga kakak saya abang saya juga kaget makanya mudah-mudahan anak inilah jalan untuk membuka hati orang tua dan kakak berserta abang saya karena saya berharap semoga Allah mempersatukan kami di surga nanti kita doakan semoga anaknya menjadi anak yang soleh gitu ya amin 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 menjadi motivasi buat omnya buat kakeknya kan gitu ya tapi iya ngopo enggak tapi motor juga jangan disampiri nggak dijaga motor gitu ya tapi begini Bunda host sedikit ya kalau ngopeng kemat dokter Agnes open kayak tadi dong gantian gedein sidik open kebuka membuka itu open kemnya sidik dokter SD gantian dong gedein dokter Agnes dia mau konten nggak usah jangan-jangan begini saja cukup enggak papa dok tadi buka dok buta apa nih kennya dok sidik bukamu sidiknya masuk pakai topik kalau saya udah malam bisa ada Sidiq kalau saya Masya Allah dokter Agnes Allah terbaru Allah jadi begini menurut saya itu bukan egois ya kalau egois itu ketika kita sudah diberikan hidayah sama Allah terus tapi kita tidak tidak apa hanya hanya untuk diri sendiri terus kita tidak ada move untuk seseorang sama gitu ya maksudnya memberikan pencerahan juga kepada orang kepada orang lain atau saudara lah gitu itu disebut egois kalau Bunda kan sudah ada upaya untuk ayolah begini kita gitu ya maksudnya untuk kembali ke jalannya Allah gitu itu itu bukan egois namanya Bunda berarti Bunda sudah usaha kecuali kalau orang dibilang egois itu kan hanya mementingkan diri sendiri kalau mementingkan diri sendiri dia ya udah gitu gua udah dapat hidayah nih ya udahlah sendiri aja gitu kan kalau itu tidak disebut egois gitu egois itu mementingkan diri sendiri tapi kalau Bunda ini sudah ada upaya untuk apa namanya Bundanya gitu kan tadi kan saya bilang kan mau apa namanya kok masih ada ucapan yang puji Tuhan Alhamdulillah Ya Allah kayak gitu Nah aku mau benerin nih mamaku supaya supaya enggak lagi ada ucapan-ucapan seperti itu itu bukan egois namanya itu itu sudah bagus gitu ya egois adalah ketika kita diberikan Allah hidayah kita tidak apa namanya berusaha untuk berbagi begitu seperti itu aja sih kalau menurut saya apaan kalau saya salah ya Insya Allah enggak jadi hilangkan kata egois itu aja sih tapi egois juga bolehlah tapi semangat dalam hati aja bahwa saya akan berusaha berdakwah terus ini tugas Anda sebagai seorang walaf untuk keluarga kan gitu benda istri ya Oke jangan nangis lagi soalnya disuruh Mbak Andi tadi baru yang mancing-mancing Hai Oke sekarang Ibu Natali Open Camp lagi dong Ibu Natali belum nih apa sholat ashar ya Ustadz Alip ada yang mau disampaikan misalnya Hai ya aku juga kebetulan ini udah masuk ashar ya mau sholat ashar tapi memang poinnya adalah ketika yang namanya konteks sudah berbeda alam konteks kematian kita sudah cukupkan disitu kita berfokus kepada perkara bagaimana menata diri kita dan juga anak keturunan kita itulah yang perlu kita fokus selamatkan mendoakan mereka agar menjadi anak yang soleh dan seterusnya kembali ya kembali bahwa ketika kita memang orang beriman konteksnya tentang masalah orang beriman lepaskan segala beban gitu karena apa karena ada Allah disana gitu lata khopo lata zan inna luhama anak jangan sampai kita larut di dalam kesedihan dalam beberapa hal gitu kan ya tetap kita kembali bahwa kembali yang seperti tadi kita katakan wabashiri sobirin sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar yaitu ketika dia mengalami musibah dia melepaskan diri bahwa kita ini memang milik Allah dan kita akan kembali kepadanya dan satu lagi ya makanya dalam pesan di dalam Islam kan apa ya ayuhlah dini amanu takulloha akutukoti walatamutu na'ilawu antum muslimun itu lah ya jangan sampai kita mati jangan sampai kita wafat kecuali benar-benar dalam keadaan orang yang sedang orang yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyekutukannya nah itulah pesan Al-Quran yang berlaku untuk kita juga untuk saudara-saudara kita dan keturunan kita nah itu aja mungkin ya saya izin kembali standby ya Faham mau asal ya baik sebelum kita tutup gedein dulu sama Syedidik ada yang mau disampaikan banyak yang nanya Syedidik ini muala apa tuh bukan sih itu harus ditanya diperjelas konkem Sidiq konkem ini perintah hitam putih handis lebes konkem seperti tadi enggak apa-apa silakan Anda mu'alap apa bukan sih ini dijelaskan dulu silakan Hai ya gimana Prof enggak saya nggak mu'alap saya lahir bapakku yang mu'alap bapak sama ibuku mula saya enggak Oke mungkin Masya Allah Oh berarti Bang Sidiq ini sama dengan anak saya berarti ya dilahirkan dari seorang mu'alap gitu ya ah sama mana saya mau sini Oke jadi kalau bapak itu bapak itu hampir jadi apa ya mukanya nampai jangan itu nampai Bapak itu hampir jadi pendeta loh Oh Bapak tapi Alhamdulillah eh apa ya dia mu'alap Hai Bapak kalau saya memang layak dari tapi bapaknya bapaknya Pak Sidiq laki-laki kan punya kelamin kan habis disunatkan intermesok biar nggak nangis ini orang ini semuanya mau sini ngomong-ngomong suaranya kuat giliran ngomong sini pelan kali minta tadi saya ketiduran tadi yang berantem sama sih itu buset kuat bangku dengerin gua ketawa dulu ini sekarang pelan suaranya dulu nanti ah gua masuk ah masa begini aja sih eh giliran dikasih kesempatan oten yang ngomong kabur dia kurang asem tuh oten lanjut Bang Sidiq Oke jadi mungkin seperti itu ya kalau bapak saya saya dengar ceritanya tuh dia masuk Islam dia kan hampir jadi pendeta nih Nah ternyata memang apa ya revisi-revisi dalam Bible itu itu yang membuat dia jadi anu dia jadi eh malah ke dia gitu kan nah terus dia pinjam Quran itu pada waktu itu katanya dia itu ya pinjam Quran ke teman-temannya dia itu dia baca-baca ternyata nggak ada perubahan gitu loh tentang Alquran itu Masya Allah nah disitu 10 dia pinjam Alquran itu nggak ada nggak ada perubahan-perubahan di dalam Alquran itu itu 10 beda-beda tahun ntar ini ntar dulu Iya katanya Bang Sidi perlu lain-lain perlu lighting apa sudah malam disana disana malam Bang sedikit lagi di burundi nah jadi setelah dia telah-telah dan dia kan pendeta ya Nah satu juga ternyata nonton Avenger eh satu yang sangat anu ke beliau ke Bapak itu ya memang Yesus itu hanya utusan karena dia hampir dia hampir jadi pendeta ya Nah satu satu hal yang dia cari tentang ketuhanan Yesus ini nggak nggak kedapat gitu ternyata memang Yesus hanyalah utusan Tuhan bukanlah Tuhan itu sendiri Nah itu sambil dia pelajari eh Alquran gitu loh jadi kalau kalau ada teman-temannya Wah kalau ada teman-temannya yang set apa ya seapa dengan dia kalau bahas tentang bebel Wah mental itu dikupa sama dia sama bapak gitu itu aja ya baik sebelum kita tutup Hai tadi diskusi disambung dengan hitam putih and display best channel di rumah blokir permanen Bunda SD sebelum kita tutup saya beri kesempatan satu persatu untuk closing statement untuk apa Oh untuk perkembangan nanti balik berapa ya Oh iya mau langsung masukkan dulu deh ibu apa-apa nih ini Bapak Oh Bapak silakan Pak maaf maaf saya soalnya tersimpirasi sama ibu-ibu nih ini buat Bunda SD ya gimana ya saya tangkap tadi eh apa ingin berusaha supaya Bapaknya mualak gitu ya Kok Bapak mualak ya belum melombang 3 Pak ntar dulu ya Pak ya ini ini momennya nanti jangan terganggu sebentar ya Pak ya banyak juga yang nanya nih kalau saya Islam dari lahir saya aktivis Islam mulai dari SD SD Islam sampai berukuran tinggi Islam begitu jadi Alhamdulillah kami merasa bersyukur lahir dari rahim Islam tapi cobaan kami juga banyak Bunda SD SD cobaannya banyak dunia ini dunia silau apalagi seiring perkembangan teknologi itu yang membuat kami juga kadang menangis di saat suara ajan sudah berkumandang anak-anak kita adek-adek kita masih megang HP main slot mulai dari anak kecil sampai orang dewasa itu tanggung jawab kami semua gitu ya jadi jangan harap kami yang lahir dari Islam ini tidak berat perjuangan berat sekali dimintai pertanggung jawaban nanti makanya kami disini 24 jam ada untuk apa untuk edukasi buat kita semua baik saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah secara melunyeluru intinya adalah kami akan membangunkan masjid bagi tempat-tempat yang terisolir dari masjid kami sudah beraksi untuk itu baik secara nyata maupun dalam hal media sosial seperti ini makanya ada YouTube sebagai arsip yang bisa mengedukasi saudara-saudara kita dari lepas daripada pemurtadan hari ini hari merdeka kita merdekakan saudara-saudara kita dari intimidasi apapun itu termasuk indomisasi misionarisasi dan seterusnya Anda ada yang minta saya open Oke Anda bisa menonton wajah saya secara utuh TPR jaman dulu dari desa ke desa bersama-sama rumah 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 saya ada di sana waktu itu masih kecil tapi kira-kira oke Mbak Ndi aku tanggapin ya aku tadi tidak ada membahas tentang cobaan ujian belum ada aku gak ada bahas itu aku bilang beruntung kalian lahir dari Islam karena nanti di akhirat kalian dipertemukan itu yang kubilang Oke aku tidak bahas cobaan karena siapapun kita dicoba karena aku bahas beruntung kalian yang lahir Islam karena di akhirat kalian akan dipertemukan beda sama saya saya Islam papa Kristen kakak Kristen Abang Kristen di akhirat kami dipisahkan kami sudah bisa di dunia 10 tahun lebih terpisahkan lagi daerah itu lho aku bahas kalau masalah cobaan siapapun kita dicoba siapapun baik saya beri kesempatan dulu ya kanis lebih channel atau anis lebih serb-serb meraih budi itu banget dia over closing statement buat Bunda Natalia dulu silahkan digedein gantian Masya Allah silahkan jangan aku duluan aku baru selesai sholat orang udah pada selesai ngomong udah closing tinggal kamu doang silahkan Oh gitu ya makasih banyak ya ini tadi juga Bang Handi nih tiba-tiba pertanyaannya tuh bikin kita para mu'alaf itu nangis ya pun ya kurang aja memang Bang Handi iya makanya aku sepak dia nanti tenaga aku sepak nanti dia terus yang terus ya ya memang eh gimana pun kita enggak cuma mu'alaf ya pasti teman-teman yang Islam dari lahir pun pasti juga mereka punya cerita masing-masing ujian di dalam kehidupannya gitu tapi memang kita sebenarnya enggak perlu kaget juga kenapa sih kok begini kenapa sih kok kayak begitu banget gitu ya karena memang Allah sendiri yang sudah ngasih tahu ke kita bahwa setiap orang yang beriman itu pasti akan Allah uji gitu nah disini aku cuma ingin mengingatkan buat diri aku juga khususnya buat teman-teman mu'alaf juga semua kita jangan pernah putus asa kita selama orang tua kita masih ada di dunia ini walaupun masih berbeda keyakini dengan kita tetap aja kita luruskan niat kita kita beritakan kebenaran semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan urusan hasil serahkan aja semuanya kepada Allah juga anak-anak itu aja sih aku juga nanti kebanyakan ngomong nangis lagi nanti aku bayar Bang Handi ini udah itu aja Oke terima kasih ke selanjutnya dokter Agnes opening eh bawah nih lagi closing statement dokter Agnes silahkan opening terus ini hahaha sorry sebetulnya sih sama seperti Mbak Natali bilang cuma saya hanya menambahkan sedikit saja kan saya persiapan ini nih saya persiapkan untuk asar apa ya sedikit saja ya untuk teman-teman yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah baik yang lama maupun yang baru tetap istiqomah di dalam Islam tetap kita berjuang jangan putus asa tetap berdoa buat teman-teman yang lain yang sedang memperjuangkan eh sama seperti kita-kita para mu'alaf eh tetap memberitahukan dengan cara yang santun eh adab diperlukan approach kepada teman-teman yang baru akan mendapatkan hidayah di jalannya Allah tetap kita berikan mereka sesuatu atau apa yang indah-indah itu lah dalam Islam itu kan indah kita berikan itu semoga teman-teman yang baru akan atau baru menjadi mu'alaf semoga tetap istiqomah di jalan Allah aku mau selat asar dulu ya oke terima kasih bunda bunda istiqomah lagi closing statement silahkan bunda jangan pakai tisu lagi ya iya iya gila kan dah sebelum saya tutup kemiut iya nih Bang Andi yang macem-macem kalau saya ini saya cuman bukan saya cuman takut kalau ngomong katanya nanti so ini so itu ya ini cuman dari saya aja deh gitu ibs ibs aku sepak sekali lagi betul aku sepak terus terus nah jadi gini saya cuman disini ingin memberitahukan kepada para muslim yang ini ya masuk Islamnya karena menikah jika terjadi perceraian saya minta tolong untuk kalian untuk tidak kembali dulu ke agama dulu tapi belajarlah carilah kebenaran itu jangan ada dendam di hatimu singkirkan dendam itu singkirkan sakit hati itu mari kita belajar sama-sama ridohlah mari kita ridoh rahmatnya Allah mari kita meraih rahmatnya Allah yaitu surganya Allah ayolah teman-teman yang di luar sana apalagi yang baru masuk Islam ayo kita sama-sama belajar memperkuatkan agama kita tetap istiqomah di jalannya Allah dan ingat satu lagi Allah sangat-sangat penyayang dan Allah maha-maha pengampun Allah wakbar ini Masya Allah oke teman-teman terima kasih buat semuanya semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua bukan tujuannya untuk riak untuk sombong menyombong disini tapi intinya adalah berbagi agar menjadi edukasi agar kita diberi kekuatan masih diberi waktu masih diberi umur untuk apa? saling berbagi menyebarkan ajaran Islam karena ini apa? ini hukumnya wajib buat kita semua apa itu hukumnya? kita wajib menyampaikan satu atau dua ayat kepada siapapun karena Al-Quran untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali terima kasih buat semuanya ini bukan sekedar ini hanya spontan saja teman-teman apalagi kalau bagaimana kalau kita briefing dulu wah ini lebih menarik lagi inilah kelebihan daripada saya dislebih sebagai motivator sebagai reporter sebagai debater dan sebagai fasilitator dan bukan orang tator saya tutup dengan doa kepada Tulum Majelis subhanallahumma wabihamdika asyaduallah ala ilaha ya anta astagfiru kawatubu ilai artinya mahasuci engkau ya Allah aku memujimu aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak di sembah kecuali engkau aku minta ampunan bertobat kepadamu pastatikul harat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa